Dapet 500 juta kemarin 500 juta Itu beneran dapet settingan sih kak Kalo pacar kaya gun gak ada Lagi gak mikirin Nis Gak mikirin Lagi gak mikirin udah Aku lagi nyari pacar nih kak cariin dong Doa masing-masing cari masing-masing aja di Denny's ya Salah juga Cukup kalian hujat aku tegun Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujat aku terus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Hai guys kembali lagi ke kontrakan Denny's Kontrakan Denny's Ini ngontrak Oh gitu Iya gapapa ya kalo ngontrak emang kenapa Iya masih omnya ya Kan uang lu lagi dilariin ke bisnis Iya bener Iya kan Gak juga sih emang ngontrak aja kak Oh jadi ada tagline nya Kontrakan Denny's Suka-suka Denny's Oh kontrakan Denny's Suka-suka Denny's Suka-suka Denny's Suka-suka Denny's Iya gitu Lu atur hidup lu udah gimana Gimana yang lu suka ya Biarpun kontrakan bisa kedatangan super duper mega bintang ya kak ya Iya dong ini daerah rumah lu ini Lu tau gak sih gara-gara asisten gue tuh nyari gini Yang mana sih rumahnya gitu Yang mana Terus asisten gue berdasar miss gosip ya Kayaknya ini Denny yang pagar coklat gitu Oh tau dong Iya 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 Suka disamperin orang kan kemarin kemarin ya Iya semuanya samperin Sekarang udah gak pernah Udah enggak Padahal harusnya samperin sekarang mau gue bukain pintu Udah ada podcast kan sekarang Oh Kemarin pas lu disamperin lu ada di dalam padahal Gak ada Lagi di tempatnya Denny's Oh gitu Pasti samperin sama si DP Iya Sekarang udah beres Belom Belom Oh gue gak nanya nih ntar gue ikutan lagi Tapi aku gak suka tuh kak sama si DP Apa? Gak suka tuh sama si DP Siapa? Aku Oh gitu Lu atur deh ya Tapi sama si Kuagauya aku udah minta maaf Oh gitu udah beres Gak tau sih menurut aku udah minta maaf sih Oh tapi dia tau lu udah minta maaf Tau sih tau lah Oh gitu Karena kemarin pas itu salah satu ada yang sakit covid Terus mereka kirimin obat Oh alhamdulillah dong Iya Padahal aku gak minta loh Oh gitu Lu kemarin covid? Bukan aku Ada karyawan aku Iya Dia perhatian Perhatian, cocuin Bagus dong Bagus Iya kan Makanya aku mau minta maaf Terus udah gitu kemarin mereka udah minta maaf juga Tapi aku marah-marah masih Aku bilang pencitraan Oh gak kelar-kelar ya Abis endorse nya kenceng kak Oh gitu Oh kemarin akhirnya endorse nya kenceng? Endorse nya kenceng Ini kalo lagi PPKM gini endorse tetep masuk gak? Tetep masuk Apalagi kemarin berantem Lebih banyak uang berantem atau uang jualan bunga? Bunga Sebelum ini ya Sebelum PPKM Bener gak orang lagi PPKM gini emang ada yang mesen bunga? Di PPKM kencengan berantem kak Oh gitu Masih ada gak sih yang mesen-mesen bunga nih? Masih Ada aja ya Ada aja sih Untungnya langganan-langganan tetep aku ada Cuman yang gak ada ya langganan di kantoran Kan kantoran tutup Kan kantoran tutup Iya Mau tutup Tokonya juga tutup Makanya aku cari kesibukan Berantem-berantem Berantem-berantem Berantemnya yang menghasilkan Tapi kan aku lajanin cuman artis doang kak Oh kalo gak artis lu gak? Engga Tapi emang ada yang gak artis nyari ribu teman lu ada? Banyak Instagram gitu-gitu Tapi lah gak lu jabanin Gak jabanin Karena kan aku kalo berantem orang aku liat bangsa audiens mereka dulu Oh Berkemampuan gak beli buat-beli bunga aku Oh Kalo enggak ngapain Ngapain gak ada gunanya Oh iya bener Buang kuota Jadi kontrakan Dennis nih ya Ceritanya apa ya? Ya kontrakan aku Oh gitu Pake-pake bintang tamu Kenapa gak dibeli rumahnya Nis? Rumahnya beli Ini? Iya nanti mau dicari duitnya buat beli Makanya ini bikin kak Lagi berusaha Iya bener Gak apa-apa usaha aja terus Iya usaha terus Daripada pasrah kan Iya Bener Apalagi kita toko pada tutup Semuanya kayak sekarang kan Kalo gak ada usaha kan berabe Iya bengong Karyawan gimana Karyawan banyak Tapi kok ngeliatin lu sekarang Akhir-akhir ini kayak udah jarang live Instagram Bikin tiktok Kayaknya udah jarang ya? Jarang live jarang Seringan ini bikin YouTube terus Oh sekarang bikin YouTube Ya pagi Jadi ada ini Ada hasilnya deh Ada hasil ya Jadi tuh dulu tuh kesalahan Aku tuh pas berantem sama Uya Harusnya Pas dia bikin aku di YouTube Aku barusin di YouTube juga Iya kan? Hmm Kalo lu malah bikin tiktok Iya bikinnya tiktok Iya Gak dapet apa-apaan Cuma diriput-riput seorang doang Iya Jadi lu salah Salah Jadi sekarang nih kalo ribut lagi sama orang lu udah tau caranya? Gue udah tau Ya Tuhan Gue udah tau Balusinnya di tiktok dulu sekali Abis itu lanjut di YouTube Oh makin pinter nih sekarang Iya makin pinter Oh iya bener Ada target lagi sekarang? Terakhir sih kalo aku kan bukan target kak Aku tergantung ada yang ngatain apa enggak Jadi kalo artis ada yang ngatain Pasti aku katain balik Lu bantai Pasti Terakhir itu kemarin si Koi Kiyoshi kak Ikutan juga? Iya Mas aku katanya dibilang murahan sama si Koi Kiyoshi Terus? Yang mahalan yang mana? Yang mahalan yang mana? Emangnya Emangnya dia pengen beli gue Kok tau gue murah gitu kan? Oh lu dijual juga? Nggak juga Untungnya Pemasukan masih ada Kalo nggak bisa dijual diri lho kak Iya Alamat ya Jakarta keras ya Bet Jakarta keras say Iya Kayak gitu Kak Igun apa kabar? Sehat dong Alhamdulillah Sehat Jalan aja Nikmatin Syukurin Yang ada dikerjain Yang nggak ada ya udah tahan dulu Yang ada tahan dulu Terus PPKM gini toko semua tutup? Alhamdulillah Salon tutup Kok alhamdulillah sih? Butik tutup Kan tutupnya nggak sendirian Tutupnya rame-rame juga Rame-rame kita semua Karena Gue tuh sebenernya satu minggu sebelum PPKM kemarin Gue sempet ngeliburin salon gue Karena Di security gue tuh pas lagi antigen kayak ada bayang-bayang semu gitu Ya kan Jadi antara Mau negatif atau positif gitu Gue kan takut Akhirnya Udah deh salon gue liburin satu minggu Eh gue liburin satu minggu Pas gue mau buka hari Senin eh Seninnya PPKM Iya Jadi yaudah Jadi bener-bener Tutup sebulan Salon nggak home service? Aku emang nggak mau terima home service sih gitu Karena Maksudnya kalo dateng ke rumah orang kan malah lebih serem ya Iya lebih serem Iya Dan Takutnya Kan anak-anak juga nggak bisa aku kontrol setiap hari Tinggalnya beda sama aku kan gitu Jadi Ya takut aja sih gerak-geriknya dia kemana Dia bergaul dengan siapa kan itu takut Karena kalo Yang namanya home service itu kan kita jual jasa kan Nah kalo misalnya ada satu yang Gimana kita nggak bisa perhatiin takutnya malah jadi rame Betul Jadi udah tutup aja Butik tutup Semua tutup Sampai tanggal berapa tuh PPKM kita Perpanjang nggak sih? Jadi nggak sih hari ini? Perpanjang ya? Perpanjang kayaknya Perpanjang Kayaknya sampe gue kurus deh Sampai gue bolos Tapi semangat tuh kak Berusinnya kak Dapet 500 juta kemarin 500 juta Itu beneran apa settingan sih kak? Beneran uangnya ada di rumah gue Oh beneran Uangnya ada di rumah gue Masih di coppernya itu Tapi kodenya mas dad yang megang Kok kodenya dia megang? Kan itunya kan Coppernya di lock Ya kan Pinnya Cuma dia yang tau Oh gitu Jadi nanti kalo pas gue udah bener-bener turun 20 kg Baru dia bukain Oh gitu? Sekarang udah turunnya berapa kilo? Sekarang sampe hari ini kurang lebih mungkin 7 kg 7 kg? Dalam berapa hari? Dua minggu Dua minggu? Cepet gak itu? Cepet Dokter gue aja amaze Makan? Cepet gitu Kalo makan sekarang lebih makan sehat Mama yang masak Terus udah gitu Pokoknya makan makanan yang hidup Kayak Pokoknya gak boleh tepung Ikan Ya makanya ikan, daging Mau udang, mau ayam, mau apapun boleh Sayur boleh banget Terus udah gitu Tapi karbonnya nasinya didikitin gitu Kalo aku dulu juga diet Aku dulu diet turun 20 kg Emang dulu sempet gemuk? Gembrot Serius? Serius gembrot Sebelum lo OP hidung apa segala macem? Sebelum, sebelum OP toket, sebelum OP hidung Jelong tuh berarti? Jelong Oke Iya dipanggil sama temen-temen Dulu tuh dipanggilnya kayak Atun katanya Serius? Iya Jadi sekarang kurus Kurus OP tetong Terus hidung Ganas Gitu Makanya gue berharap kalo gue kurus Kayaknya hidung gue atau mau mancung ya Hahaha Nata gue kak Kan gini kan Iya kan ngecil kan Iya ngecil jadi Gitu Terus kayak gue pengen kurus tuh Pertamanya kenapa? Jadi awalnya tuh Sebulannya lalu Gue tuh abis makan sama temen gue Terus gue ke rumah dia Terus dia Dasar keisengan dia nyuruh gue tes darah Tes darah gula Nah terus udah gitu gula gue tinggi Nah mulai dari situ tuh sebenernya gue udah nurunin berat badan sih Pengennya kayak udah deh gak usah makan nasi Gak usah minum yang manis-manis Karena kan gue takut juga Terus udah gitu agak lebih turun tuh gula gue Nah pas kemarin Jadi gue tuh mulai diet sebenernya 1 minggu sebelum Mas Deddy gak secara Challenge Oh yang di podcastnya itu Iya sebenernya Seminggu sebelumnya tuh aku udah Udah ke dokter dan udah Melakukan banyak hal lah untuk menurunkan berat badan Dan sekarang ya Alhamdulillah gula gue normal Gitu Jadi ya seneng lah ada perubahan dalam badan gue gitu Baju gue pada kendor Kendor Terus lumayan kayak baju-baju yang dulu pernah muat sama gue Kan sempet gak muat tuh Sekarang udah pada muat lagi gitu Ya seneng aja Dulu kan Kak Igun pernah kurus banget tuh Dulu kurus banget Kayaknya di bawah tahun 2010 kali ya Itu kurus banget tuh Dulu kan sudut lemak gitu Terus makan lagi Makan lagi Gue gak ngerti juga deh ya Gue juga gak ngerti juga Kayaknya makan Gue tuh ya gue kasih tau lu ini ya Gue tuh kalo mau tidur aja Gue bisa pesen ayam nasi sama nugget Serius? Sebelum bobo? Iya Bisa Big Mac juga Sebelum Sebelum bobo Jadi abis itu gue ngantuk Baru bisa bobo? Baru bisa tidur Keren gak tuh dulu Sekarang nih makanya gue tuh jam 9 tuh udah harus ada di kasur Paling telat jam 10 gue udah merem Itu pas kurus tuh dulu tuh makannya kayak gitu? Oh enggak pas gempa kemarin Pas yang kurus itu dulu sudut kurus? Kalo pas yang kurus dulu kan gue sudut lemak Sudut lemak terus naik lagi Itu langsung instan kurus? Instan turun 20 atau 30 kilo pada waktu itu Gitu Terus makan lagi gitu aja Makan lagi gembales leges Gitu Jadi ya maksud gue Kalo sekarang orang nanya sudut lemak bagus gak sih? Kalo gue sih menyarankan gak usah deh Gak ya Kecuali lo punya mental untuk bisa ngerubah mindset lo Ngerubah makan lo gitu Baru oke Aku punya sudut juga pak Jadi ini di paha Ngaruh? Ngaruh kecil Sampai sekarang? Sesaat Sekarang naik lagi? Gede lagi pahanya Kalo aku kan emang gede di paha Pinggul ya Ini sini loh Oh Lemak semua Terus sedot Ya baik aja Pertama kecil tuh Selama 3 bulan setahun lah Terus cuma baik lagi Karena lo gak pernah luaraga Luaraga Oh gitu Luaraga Makanya gue takut ya udah gue gak mau apa-apa Iya makanya gak mau sedot deh Paling kalo gue udah kurus nanti kalo teteh gue gak ilang Berarti gue mau operasi teteh Tanya-tanya apa sih kan tanya-tanya Enggak karena gue ada lemak di teteh kan Jadi gue mau buang Jadi biar rata kayak orang gitu loh Emang? Kayak cowok Kalo sekarang kan gue ada toketnya Cukup banget kak Tuh gue mah ada toketnya Itu kan digituin Iya tapi kan kalo pake baju gak rapi Oh Jadi makanya gue mau gue buang Tadinya Kalo kurus mah ilang kali-kala tetehnya Iya mungkin Gatau deh ini antara mau buang atau mau nambah ya Mau nambah Gila deh Tapi bikin toket dimana waktu itu? Di Klinik Oh di Jakarta Jakarta Iya Jadi semua di Jakarta Di Jakarta Langsung tidur tuh hidung sama toket buatnya bareng Buat bareng Jadi sakitnya sekalian ya Sakitnya sekalian Bangun-bangun cantik Iya Kelopak juga bikin juga Kelopak mah baru Gara-gara kemarin PSBB kan Oh ngapa-ngapain Ngapa-ngapain yaudah Lu bikin deh tuh Iya Buang ini nya Buang lemak Iya bener-bener Aku mau ini nih OP ini nih kak Kantong mata Oh kantong mata Perlu kali ya Kalo gue bilang lu jangan OP tuh lu kosong Deko Iya Harusnya diisi bukan sih malah Tapi ini Orange ini apa sih lemak kan Masih dibuang Kalo Kak Igun kan nyata tuh Iya Text Ini abis touch up sih kemarin Karena lu mau ngundang Jadi gue Dari dulu ya kan Sentuhan-sentuhan gitu Yang bagus gimana nih kak Ntar gue kasih ya Tapi kalo OP gue gatau ya Karena kalo gue Lemak-lemak mata gue jarang Tapi kalo lu mau tanya gue hidung Mau tanya segala macem gue bisa jawab Waktu itu Kak Igun dekok juga Aku sih gak pernah operasi kelopak mata Dulu pas kelopak tuh aku sulam. Oh sulam. Ini sulam? Ini sulam. Tapi bagus ya kayaknya? Dari 2016 tuh aku sulam. Masih awet kan? Iya lama loh. Sekarang udah lima tahun. Iya udah lima tahun masih awet kan? Masih awet. Terus bagus. Ini kalo misalkan disulam gitu, ini lemaknya dikemanain? Nggak tau emang nggak ada lemaknya kali ya. Emang ada lemaknya ya? Kalo aku sih lemaknya banyak. Gue emang bentuk mata gue sih nggak terlalu bermasalah. Tapi gue pengennya kayak lebih dakok aja pada waktu itu. Oh biar lebih ini lebih bolok. Kok gue nggak pernah sih lo kirimin bunga, kirimin hape gitu? Oh iya nanti aku kirimin. Aku udah siapin. Lo tanya gue demennya apa? Kayak gue demennya apa? Lili. Wili wangi ya? Lili sama anggrek. Anggrek, oke entah aku kirimin. Jangan lo kirim gue mawar-mawar lokal ya. Oh enggak. Gue ngerima, gue buang depan pintu gue. Bunga papan loh kak. Najis. Oh lo terima bunga papan juga? Terima. Aku mah semua jenis bunga dan taneman. Iya. Lo awalnya gimana sih bisa suka sama bunga? Sebenarnya aku nggak gitu suka bunga. Aku mah suka dagang aja. Jadi emang kok ada galer sih? Jadi emang kebetulan waktu itu Valentine. Valentine 14 Februari. Terus aku tanya ke Rafaye. Udah ada toko bunga belum disitu? Aku tanya ke temen aku. Kata temen aku belum. Gue mau buka dong. Nah terus waktu itu aku buka. Cuma 3 jam atau 4 jam. Omsetnya 70 jeti. Serius? Iya. Iya. Tapi lo udah tau tuh stok beli bunga dimana. Ngambil bunga dimana lo udah tau? Udah tau. Tapi aku nggak bisa ngangkai bunga. Emang ada orang? Sendiri dulu. Serius? Serius. Akhirnya aku muter-muter cari orang di robolong. Yang bisa bikin bunga kayak apa kek. Gue bawa aja tuh ke Rafaye. Bantuin. Bantuin. Soalnya nggak nyangka juga orderan bakal banyak gitu. Dan orang-orang di PP kan dijual berapa aja mereka mau beli. Iya. Nggak mikir ya? Nggak mikir. Orang kaya. Udah tau cakep gitu. Yang penting bunganya impor gitu kan. Yang penting. Padahal bunganya lo beli di rawa belong juga? Enggak. Itu perangkainya aku nemu di rawa belong. Bunganya ambil dari supplier. Supplier. Gue suka itu deh pokoknya lili. Gue suka ya lili yang putih. Jangan lo apapain. Amarilis putih gue juga suka. Tapi harus yang banyak. Jangan semprot-semprot. Yang ngembang gitu ya. Iya. Amarilis yang mana sih Nek? Amarilis yang. Yang putih-putih bukan sih? Yang putih-putih cabang tiga gitu. Oh iya iya. Itu gue juga demen. Yang kayak rambut barang. Terus yang kalau bunga yang putih-putih yang buat di rambut tuh gue juga demen tuh. Apa tuh? Baby bread. Oh baby bread. Iya tapi yang gitu. Yang gede gitu. Taruh di vas gitu aja kan. Di vas. Lu jadi ada vasnya juga tuh? Ada. Lu jualan vas juga? Jualan juga. Semua ini dijual. Nah dulu gue menanya sama lu ya. Dulu waktu lu jualan bunga lu belum kepikiran lu mau jadi selebriti atau selebram? Kagak. Kagak. Lalu dulu mah aku ngomong aja sama orang ke bat-bat al-al-al gitu. Karena lu cadel. Ke cadel. Terus gak gitu demen. Ngobrol juga. Instagram ada tapi gak aku mainin. Iya. Terus kemarin aja pas PSBB. Iya. Terus di rumah semua. Terus di gak ada kerjaan kan. Aku main tiktok. Tiktok. Makan. Makan. Patungan pake kredikan. Gak patungan anakannya. Itu yang bayar siapa sebenernya? Aku. Oh. Itu mah baru kenal semuanya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan tiktokers atau sharegram DM aku pengen ngajakin collab aku suruh ke depan toko bunga aku. Di PP. Nah habis itu biasanya aku ajak makan di CNS. Gitu. Kan deket situ juga. Iya. Aku ajakin collab mau karena sekarang promorin toko bunga aku. Gitu. Jadi kalau sekarang nih lu udah terima acara TV? Terima. Gak bintang tamu lu jadi host gitu udah berani? Pernah. Berani tapi? Berani. Agak kebata-bata tapi kan mesti belajar. Ada deg-degan gak? Deg-degan. Jadi host tuh lebih susah dibanding bintang tamu ya? Iya. Lu deg-degan tuh? Deg-degan pernah jadi host. Kayak mau mati kayak pengen pulang udah dia udah gitu. Ngomongnya ae ae. Dia ngomong apa gue gak nyambung rasanya gitu ya. Hahaha. Tapi emang gitu ya? Iya emang gitu awal-awal emang gitu. Emang susah di TV ya. Ae ae. Tapi lu kalau misalnya ngomentarin artis yang udah ada lu kayaknya jago? Iya. Kan itu kan dikatain duluan. Oh. Jadi kalau aku. Jadi lu harus ada pancingan ya. Harus pancingan. Lu harus ada emosinya dulu. Emosi dulu biar menciwai. Menciwai. Iya bener. Oh iya bener. Kalau dikatain duluan jadi kan aku punya kebebasan untuk ngatain mereka. Oh iya. Oke 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 oke. Jadi bintang tamu lebih seru karena cuma tinggal nyeprak doang kan kak. Iya kalau ditanya jawab. Tanya jawab. Kalau gak ditanya udah diem. Diem. Kalau jadi host kan lu mesti ngikutin beritanya apa yang rame. Apa segala macem. Tapi lu follow gak sama artis. Follow-followan sama artis yang ribut sama lu gak? Ehm enggak. Tapi kalau dia ngepost kok lu bisa tau? Kepo kan netizen kan ada aja kak. Oh. Netizen banyak banget gitu. Oke 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 oke. Ada admin lu yang ngecek juga? Oh kalau karyawan ya update. Gossip semua. Hehehehehe. Apalagi yang pas sama DP tuh. Tiap hari update. Tapi seru lah artis lu. Sekarang udah masuk di dunia hiburan. Setidaknya lu bisa. Ya ada pilihan lagi. Orang bisa makin lu. Tambahan. Tambahan gitu. Seru-seru lah. Jadi aku bikin podcast ini karena aku belajar dari kemarin. Kan aku viral tuh. Viral tapi viralnya gitu aja. Iya. Malah menghasilkannya. Nah menghasilkan. Menghasilkan. Gue tuh justru kenapa gue mau dateng kesini. Karena gue tau. Apa yang gue liat di sosial media itu beda banget sama keaslian lu. Hmm. Karena gue ngeliat keaslian lu itu kan. Pas waktu lu dateng ke brownies pertama kali kan. Itu kan baru-barunya aku. Iya baru-barunya gitu. Jadi kalo pas lu. Ngeselin lu. Begimana segala macem ya. Gue baru liat itu sih. Oke. Dan gue gak ngeliat. Itu kayak gue sih gak ngeliat bahwa. Lu aslinya kayak gitu sih. Enggak. Hmm. Kan menurut aku dunia TV. Dunia sosmed sama kenyataan ya beda jauh kak. Kayak gitu. Tapi kadang lu pernah gak sih kalo misalnya lu abis. Ngoce-ngoce gitu. Ih gua ngapain sih gitu. Hmm. Atau emak lu atau keluarga lu ngapain sih gitu. Emak gua. Ngapain sih lu. Gitu-gitu. Terus. Tergantung lagi bantemen sama siapa. Kalo kemarin paling parah tuh sama si DP. Muutnya kotor banget. Ngatain n****n pas segala macem gitu. Sabar 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 sabar. Terus ya gitu dibiang perawan tua. Padahal kan gue gak perawan kak. Oh udah-udah enggak. Enggak. Itu pitnah tuh kak. Itu. Itu. Itu kebohongan ya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Tuh ada lagi loh. Ada lagi orang gak perawan yang ngaku-ngaku loh. Gila loh. Itu kenal UU ITE kak. Gak boleh loh kak. Gak sesuai sama kenyataan. Gak sesuai kenyataan. Gak sesuai kenyataan gitu. Oh iya benar. Iya kan. Kalo gue nyeperawan ya gapapa ngomong gitu kan. Ini udah tayang belum sini? Podcast lu? Udah. Oh udah. Oke 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 oke. Terus dibiang apa lagi ya loh. Lontek kan aku gak pernah jual diri. Jadi ya bodo amat lah ya. Terus kalo dibilang makinnya lower. Enak aja lower. Emang dia pernah pake aku? Oh. Iya bener. Emang dia pernah liat gitu loh. Iya. Nah emang. Padahal aku kempot ayam loh kak. Tapi lo tuh lebih enak. Lebih enak. Hidup lo peaceful. Apa pas lagi ada masalah? Berantem dong kak. Lo lebih enak itu? Iya. Jadi kan kalo orang kan banyak. Banyak temen. Banyak rezeki. Aku banyak musuh. Banyak rezeki kak. Oh my god. Makanya lo lagi sepi nih. Lagi sepi. Ada tuh cuman si Waikiyoshi doang. Cuman Waikiyoshi kurang ya kayaknya. Oh gitu. Ya Allah. Salah juga tuh aku balesin. Yang paling bener tuh kemarin DP sama Uya tuh kak. Oh itu ganas tuh ya. Ui ganas. Kenceng. Kenceng bener dapetnya. Makanya. Gue sih selama 20 tahun jadi artis. Belum pernah nih ribut kayak lo gini. Oh gak pernah kak. Gak pernah. Kita berantem yuk kak. Majis. Ngapain gue berantemen tukang bunga. Iya kan. Itu kata DP. Itu bingung juga kali itu artis-artis. Ngapain berantemin tukang bunga ya. Iya kan. Ngapain. Gue juga bingung. Blok aja kelar gitu ya. Gue juga bingung makanya. Gitu. Ntar lo dateng ke podcast gue ya. Gitu. Nganjut cerita. Gue ada pertanyaan-pertanyaan yang gue pengen tanya ke lo. Oke. Siap. Gitu. Besar dia orang PA ya. Terus kak Igun. Iya. Kak Igun sama Ayu Ting Ting. Pacaran. Enggak. Temenan aja. Temenan. Itu gosipnya. Iya gosipnya. Artis kan pasti digosipin. Iya gue juga bukan artis digosipin. Iya udah. Karena kan. Ya yang tau luar dalemnya kita kan diri kita sendiri. Betul. Lagipula kalau misalnya media infotainment sekarang kan juga bisa ngambil-ngambil berita. Walaupun tanpa wawancara kan gitu. Tinggal ambil dari skin record dari IG kita. Aku sama Ayu hubungannya baik, sama keluarganya baik gitu. Kayak gitu. Gue sih lagi gak ada target pacaran, gak ada target menikah tahun ini. Karena. Ya bisa kita lihat bisnis aja berantakan ya kan. Hancur banget tuh. Pusing. Bisnis aja hancur gitu. Jadi. Ya gue lebih mikirin pegawai-pegawai gue dulu lah gitu. Iya bener. Pusing. Satu dua tahun ini udah mikirin kerjaan dulu. Oke gimana jatuhnya gitu kan. Kedepannya kayak apa gitu. Tapi kan Kak Igun programnya udah banyak. Ya tapi walaupun program banyak kan kebutuhannya juga banyak deh nih. Oh iya. Pegawai banyak ya. Iya kan. Pegawai ada ratusan. Ratusan? Ratusan. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka gak bisa hidup gimana. Iya terpikiran. Mau dikeluarin juga kesian karena dikerja udah puluhan tahun gitu kan. Jadi mau gak mau kan. Ya nutupinnya harus sebisa kita. Sebisa mungkin kita nutupin gitu. Betul. Berarti kalau misalnya hubungan pacaran gitu gak ya? Enggak. Itu berarti gosip? Gosip. Ya karena kita hubungannya deket sih. Setiap hari kan ketemu di syuting. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau dibilang deket ya deket. Dibilang sayang-sayang. Tapi emang gak ada hubungan pacaran gitu. Hmm. Terus kemarin tuh ngomongin apa? Mahar ya? Apa sih? Mahar ya? Ada kan? Oh ya itu kan. Bercanda di Brownies aja. Lo tau kan di Brownies kan asal jeplak aja. Oh iya. Asal jeplak. Buat jadi terjang sih. Itu kan asal jeplak aja gitu. Iya. Dan semuanya kan konteksnya bercandaan. Bercandaan. Cucuan. Medianya heboh. Media heboh. Dan itu kan di besar-besarnya juga tanpa ada konfirmasi ke kita. Iya. Ngambil omongan aja. Ambil omongan. Ya gak apa-apa bagi-bagi makanan lah. Iya betul. Buat orang gitu kan. Mereka juga mungkin butuh berita. Butuh berita juga. Gitu. Terus kalau pacar kak Igun gak ada? Lagi gak mikirin Nis. Lagi gak mikirin. Lagi gak mikirin. Udah gak ke arah situ lah gitu. Setiap hari juga pagi. Pulang malem juga udah kelar. Udah capek. Gak ada lah gitu. Aku lagi nyari pacar nih kak. Cariin dong. Doa masing-masing cari-masing aja di Denys ya. Cariin yang kaya kak. Pusing gue kak. Hah? Cariin yang kaya. Gue juga mau deh nih kak ya. Iya kan. Iya gak usah kerja kan. Biar gak usah kerja. Iya kan. Bener gak? Iya. Bisa pakai Birkin. Bisa pakai Kelly. Iya kan. Bisa pakai sana, OP sini. Bener kak. OP pantat. Pakai Koko kan. Iya. Udah cari yang kaya aja. Iya kayaknya sih harus gitu ya. Harus gitu. Jadi kita tinggal ngejeprak tidur. Tidur aja males-malesan. Sayang aku mau kerja. Enggak-ngak kamu di rumah. Sayang aku mau belanja. Pakai-pakai gitu. Pakai gitu. Tinggiran putus dibalik-balikin. Eh banyak loh cowok sekarang kayak gitu. Oh ya gitu. Lo pernah? Gak pernah. Kalau aku sih ada yang kayak gitu aku buruk. Tapi lo pernah dulu pacaran sampe serius? Pernalah. Lo juga pernah gagal married juga ya? Pernah. Gak gagal married. Cuman deket sama cowok. Pacaran gak? Pacaran 6 tahun. Gitu. Kebuang deh waktu lo 6 tahun ya. Kalau KPR motor udah lunas tuh ya. Udah lunas. Udah lunas dari kapan tau. Iya. Iya bener. Kayak gitu. Tapi sekarang kalau laki ngedeketin lo juga kayaknya takut-takut. Sedep ya. Iya kalau misalkan gak kenal. Gak kenal pada kira gue gila kan. Tapi kalau misalkan kenal pada tau aslinya gimana. Jadi kalau sebenarnya ke lingkungan hidup asli aku gak harus sih. Hmm. Temen-temen lo juga tetep. Temen-temen tetep. Mereka juga tau aku gimana gitu. Iya sih. Itu yang paling penting ya. Yang penting. Kalau misalkan sama orang yang gak kenal sama ngapain aku pikirin. Iya. Ini kalau pas lo kemarin huru-hara tetangga lo pada komen apa? Tetangga. Ya pada foto-fotoin. Video-fijoin. Iya kemarin. Terus gitu pas si Uya dateng gue rapor Hansip. Hansipnya malah minta foto sama si Uya. Gak nyelesain masalah. Gak nyelesain masalah. Gak nyelesain masalah. Gak minta foto. Gue jadi bingung juga. Iya kan. Besar. Cuman ya Uya masih lucu lah. Jadi ini tenang nih? Tenang. Gak asik malah. Gak asik. Jadi aku lebih resah kalau misalkan gak ada apa-apa. Lo udah pernah bikin postingan gitu. Ayo dong berantem sama gue dong gitu. Siapa nih yang berantem sama gue gitu. Oh pernah. Hah? Pernah. Kalau aku bikin gitu malah gak ada yang ini. Gak ada yang gak adenin. Hmm. Kalau kayak ginian. Kayak aku gini nunggu ini sih. Nunggu dikatain sih Kak. Sebenernya kayak nunggu postingan TikTok. Nunggu FYP ya. Hmm. Gak semua postingan FYP ya. Iya. Jadi mesti nunggu momen ya. Mesti nunggu momen. Terus gitu kalau misalkan aku yang ngatain artis duluan. Gak bisa. Iya. Nanti gatunya nekin. Kayak Ruthie. Gitu kan. Jadi mendingan dari lu ya. Mendingan tunggu dikatain. Jadi aku punya kebebasan. Jadi kita nih para netizen. Tinggal nunggu aja tanggal mainnya siapa artis selanjutnya ya. Iya. Gitu. Jangan salah ngomong deh sama dia ini. Jangan salah ngomong. Ya alamati bantai gak setul sama dia tuh. Bukan lagi. Tapi kan artis itu juga banyak yang baik sama aku. Kak Igun baik. Kan Niki baik. Pak Fenyros baik. Banyak yang baik. Lo gak mau ributi Niki? Kemarin gak mau aja kayaknya sama aku. Bunya coba-coba. Aku udah coba-coba langsung di WA sama dia. Woy cadel. Padahal lu udah ngumpan-ngumpan. Udah ngumpan-ngumpan. Dia udah duluan tuh ngomong. Aku kebohong. Aku udah ngoceh-ngoceh. Udah koak-koak. Habis itu udah aku gak mau ngeladenin lu gitu. Woy cadel. Oh jangan nyenggo-nyenggo. Tapi dia baik loh. Dia bilang ini. Oh jangan nyenggo-nyenggo. Kalau gue nanti netizen. Lu nanti lu abis sama netizen. Kasian dirunya. Baik kan dia. Dia ngasih tau lu. Iya baik banget. Iya. Maknya lu mau lawan. Iya kan. Iya. Beda sama si DP kak. Ini masih nih sampe sekarang. Masih. Masih enek soalnya. Belum pernah ketemu. Belum. Diundang berapa kali aku. Dua kali ke acaranya gak mau aku. Terus? Ya gak mau lah ngapain. Ya lu minta mahal aja. Hah? Gak mau lah dikatakan u*****. Emang di TV dikatainnya? Engga. Kalau di TV sih suku-suku ya. Jadi dia di boycott ya. Hmm. Itu target lu ya. Oh gak target sih. Tapi sekarang lagi jaman begini. Jadi orang yang pemaaf. Belum bisa sih kak. Daripada aku memaafkan. Tapi palsu. Oh gitu. Iya. Belum bisa kak. Abis maki. Jadi puas-puasin dulu ya. Maki dikatakan u***** kak. Iya benar. Itu gue gak punya maki. Jadi gak ada yang ngatain maki gue ya say. Iya. Gila deh. Maki lower. Ditonton oleh puluhan ribu orang tuh kak. Hancur hatiku kak. Hancur gak sih. Kayaknya hati lu mah gak hancur deh. Kayaknya hati lu mah gak bakal hancur deh. Lu malah ketawa-tawa deh kayaknya. Soalnya bapak gue nonton kak. Nanya bapak lu emang bener gitu. Hah? Mbak gue yang nanya. Emang hancur gitu. Emang hancur. Engga. Aku udah bilang kempot ayam. Oh gana. Kempot ayam. Terus kalo kak Igun tuh. Di dunia nyata sama di dunia TV tuh bedanya ada gak sih? Gak ada. Aku sama aja kayak begini. Sama aja ya? Aku sebenernya I'm a simple person gitu. Kayak aku gak pernah aku buat-buat. Gak pernah aku mau jadi orang lain. Gak ada ya begini aja sama. Gitu aja ya? Berarti gak gimmick gitu. Gak ada. Apa adanya? Gak ada apa adanya aja. Dari dulu tuh? Dari dulu. Jadi kan. Ya apa ya. Capek kan kalo harus membagi perannya. Iya. Jadi yaudah ya apa adanya aja. Ya gitu aja ya. Gitu aja udah rame. Soalnya kan aku sampe sekarang kan masih bikin baju juga. Apa segala macem. Aku harus maintain klien-klien aku juga gitu. Jadi ya memang mereka tau aku ya. Apa adanya aku seperti sekarang gitu. Dari awal dunia entertain tuh kapan kak? Wow kalo ditanya entertainment tuh mungkin dari 2000-an ya. Tahun 2000. Lo kemana tahun 2000? 2000. Aku baru akhirnya tahun 1991. Masih di. Masih nete kak. Gue tahun 2000 udah mulai. Ada program TV. Ada film. Ada apa segala macem. Oh awalnya tuh TV. Awalnya dulu malah main film dulu. Awalnya main film dulu. Terus udah gitu dari film. Bias kok. Baru ke TV ya. Gitu presenter dulu. Apa segala macem lah gitu. Tapi awalnya desainer dulu apa? Ngedesain aku dari SMA udah jadi desainer. Oh udah hobi. Sampai 2005 aku punya butik sendiri. Gitu. Terus masuk pertama kali ke TV tuh. Kapain casting atau apa? Masuk ke TV ya karena dulu main film kan. Main film. Dari film itu akhirnya ditawarin masuk ke TV. Terus dari situ tuh langsung tuh. Dari situ langsung sampe sekarang. Penghasilannya gedean mana? Di desainer atau itu? Ya kalo sekarang di TV orang desainer tutup. Oh iya iya. Sekarang. Mau dari mana? Alem kre kan? Alem. Ha? Alemo gak? Siapnya mau bikin baju pesta sekarang. Lo pesta ke mana? Oh iya. Pesta di rumah. Nah. Tapi untungnya gue punya brand baju muslim sih. Yang sampe hari ini masih jalan. Kita bisa belanja di e-commerce. Bisa belanja di whatsapp segala macem. Jadi semuanya emang online. Ada baju daily nya juga kan? Baju daily ada juga. Itu yang kepake sekarang kan? Itu yang kepake. Ada baju tidur juga. Ada baju cowoknya juga gitu. Jadi ya alhamdulillah jalan-jalan aja. Baji Tuhan ya ada-ada aja ya. Ada-ada aja. Kemarin kayak PPKM ini kan banyak yang kawin kan? Iya. Kemarin udah sempet tuh udah mulai enak tuh. Sempet boleh. Udah mulai enak. Jualan udah mulai enak. Udah dateng klien-klien lagi dari luar kota. Buat Nika. Tahun depan. Eh tutup lagi. Banyak yang cancel kan di kan? Kalo di aku sih gak ada. Gak ada ya? Kalo di aku sih gak ada. Karena sebenernya jadwal di aku tuh banyaknya September-October. Ya semoga lebih baik. Sehingga mereka bisa tetep pesta. Di aku sih banyak yang cancel bunga-bunganya. Tapi kalo bunga lu pake DP dulu? Kalo temen gak? Kalo deket. Hand buke gitu? Hand buke. Terus dekor ini juga. Pelaminan. Oh sekarang lu terima dekor pelaminan juga? Terima. Dari dulu terima. Oh. Kayak gitu banyak yang cancel. Yaudah lah mau gimana lagi. Iya bener. Iya. Kalo temen juga masa aku paksain kan. Iya. Tapi yaudahlah. Bismillah lah sekarang. Semoga. Puji Tuhan. Semoga baik-baik aja. Semoga karyawan bisa bertahan aja. Karyawan lu ada berapa? 12. Ah kecil. Mesti bisa lah jangan beli. Topi Gucci dulu. Topi Gucci dulu. Iya kan? Bisa buat gajian. Iya bener. Gak belanja dulu. Podcast lu berapa lama sih gue tanya? Lama banget. Emang ini berapa lama udah? Dah setengah jam kali. Sengaja. Ya udah sih kak. Mumpung di sini kak. Ya udah deh. Ada kak ikut rame. Iya. Gitu. Terus. Apa yang lu rasain perubahan apa yang sekarang semenjak lu terkenal dibandingin dulu? Ya bunga lebih rame jauh. Hmm. Terus orang jadi banyak yang beli bunga aku gara-gara cuma mau kenal aku doang. Terus banyak yang minta foto. Hmm. Sekaranya kalau jalan lu minta foto. Jadi lu udah gak bisa keluar jelek lu gak bisa? Gak bisa. Iya. Oh udah harus cantik kalau keluar rumah. Iya. Gitu. Harus dandan. Harus dandan. Orang bisa ngeliat cadel-cadel foto dong gitu. Orang aku ngelokok di mobil aja buka kaca ada orang naik mototrack. Eh cadel! Lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Kalau dulu mau sampai kayang-kayang juga orang ada yang tau. Mau kayang-kayang juga orang ada yang tau. Mau teriak-teri juga gak tau. Tapi ya gitu ya Deniz. Dunia hiburan kan kadang gak bisa ditebak juga kan. Gitu kan. Ada orang yang kayak usaha casting dari jaman bahula kala tapi gak ngetop-ngetop. Gak ngetop-ngetop. Kayak lu tau-tau mendadak ada gitu kan. Hmm. Iya. Gitu. Makanya tergantung nasib kali ya kak ya. Iya. Tapi kalau kayak Kak Igun kan bertahan tuh. Iya. Itu gimana tuh caranya? Gak ada gue mau gue jalanin aja sih Deniz. Oh gak ada ya? Gak ada gue harus gimana-gimana gue jalanin aja yang ada depan mata ya. Gue jalani gitu ya. Gue nikmatin yang ada aja sih gak pernah kayak harus gimana-gimana. Gue gak pernah punya sensasi. Gue harus ngapa-ngapain gak ada. Iya gak pernah sensasi ya? Berantem gak pernah sama sekali? Enggak. Sekalipun? Sekalipun. Kalau gak suka sama artis agak? Kalau gak suka sama artis di mute aja. Di mute gimana? Blok. Jangan di blok ke blok kan ketahuan. Oh iya. Di mute aja jadikan gak ketahuan. Dia mau ngapain kayak mau posting apa kayak jadi gue gak ngeliat. Siapa tuh kak? Ya jangan disebutin lah. Ya biar ame sih kak. Jadi gak ada sih gue orangnya. Maksud gue gue juga gak punya teman artis yang banyak yang bisa gue teleponan setiap hari. Atau jalan setiap hari juga gue bukan tipe yang kayak gitu sih. Jadi ya udah. Ya kenal. Semakin banyak kita kenal orang semakin bagus. Semakin bagus. Tapi siapa yang jadi teman kita. Siapa yang bisa deket sama kita harus bisa kita pilih-pilih. Betul. Tapi kalau sama Om Day deket ya? Sama Om Day deket dong sampai sekarang. Baik sekali loh dia. Baik banget. Justru ya gue nganggep bahwa dia itu ya mentor gue lah gitu. Podcastnya cucok ya. Cucok. Bisa em-em-em-an gitu. Pengen tuh aku. Aku tuh bikin ginian tuh gak gara-gara ke dia juga ngilar kan. Dikasih tau sama dia tuh. Iya. Tiap lagi ngepost. Iya iya gitu. Bagus lah. Oke deh. Makasih ya kak udah datang. Sama-sama ya Deniz. Pokoknya lu harus sehat-sehat. Gue senang bisa datang ada di sini. Kalian harus nonton. Mana tuh tadi jadi jualan bunga. Ikan bunga. Mana tadi? Ibu bawa bunga aku. Mana tadi? Kontrakan Deniz. Gua duain. Amin. Lu gak ngontrak lagi. Tapi lu cucok lu ngontrak di daerah sini mehong dong? Iya makanya. Mehong lu daerah sini? Mehong. Masih aja dikatain. Emang sengaja deh. Jujur lu deket ke PP juga deket kan? Deket sama Topo sih rencananya. Gitu. Terakhir menurut kak Igun. Aku berantem Uya sama DP sama aku. Siapa yang salah? Jujur gua gak ngikutin awalnya. Ikutin dong kak. Gua ulang lagi. Gua reka adegan gua ikutin dari awal. Gua sih gak ngikutin Toto rame aja Deniz. Yang gak ikut denger. Gua gak ngerti. Gua gak ngerti awal dimana yang jelas pokoknya gak kelar-kelar deh. Gak kelar. Iya kan? Gitu. Yaudah semangat Deniz. Semangat ya. Cari target baru. Carinya yang gong dong. Iya yang gong. Jangan yang gak gong. Si Boy Kimochi ngagong. Hahaha. Salah juga. Jadi gak lo udah lelah Deniz tuh? Udah lah si Boy Kimochi sekali aja. Ya udah lah ya. Sekali aja udah kelar ya. Iya. Yaudah ah. Gua pilih tanjing lo dong Deniz keluarin. Oke yuk.